Istilah buzzer atau pendengung di media sosial kembali mencuat. Setelah pada kampanye pemilu, kini saat jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019. Kantor staf Presiden disebut-sebut sebagai pembina para buzzer politik. Kepala staf kepresidenan Muldoko pun membantah. Artinya KSP tidak memandu? Tidak, sama sekali kita justru KSP itu mengimbo ya, mengimbo. Udahlah kita jangan lagi anu seperti itu. Beberapa kali saya sudah ngomong kan, janganlah kita politik yang kita kembangkan. Kalau saya boleh mengatakan politik kasih sayang, itu lebih bagus. Para buzzer disebut berasal dari para relawan dan pendukung fanatik saat kontestasi Pilpres 2019 lalu. Penertiban buzzer ya? Iya. Udah pikir ya, gini memang perlu, apa ya. Kan ini kan, yang main ini kan manu ya. Dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-bazer yang ada itu tidak dalam suatu kemandu, tidak dalam suatu kendali. Jadi masing-masing punya inisiatif. Muldoko menjelaskan para buzzer tidak ingin idolanya diserang dan disakiti. Muldoko meminta kesadaran bersama untuk menurunkan tensi politik. Mantan Panglima TNI ini mengajak semua pihak untuk menata ulang cara berkomunikasi, khususnya di media sosial. Pasalnya bahasa para buzzer disebut seringkali tak enak dibaca dan didengar. Semestinya kritik dilontarkan dengan bahasa yang pantas. Muldoko pun berpendapat, buzzer harus ditinggalkan. Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan sudah selesai. Persoalan buzzer Jokowi ini mencuat setelah sejumlah akun Twitter yang kerap menulis dukungan atau tak mendukung atas kerja Jokowi maupun pemerintah saat unjuk rasa berujung ricuh beberapa waktu lalu. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!